Intro Insya Allah Pakai Hanura akan melaksanakan Musawarah Nasional ketiga Yaitu pada tanggal 17 Sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 Bertempat di Hotel Sultan Jakarta Hingga hari ini Telah terkonfirmasi melalui panitia Peserta Unsur Dewan Pimpinan Cabang Akan hadir nanti 514 DPC Se-Indonesia Unsur Dewan Pimpinan Daerah Atau DPD Provinsi Telah firm konfirmasi hadir sebanyak 34 DPD Demikian juga tentu Unsur-unsur dari Dewan Pimpinan Pusat Artinya Pelaksanaan Musawarah Nasional 3 Yang akan dilaksanakan Pembukaannya besok Akan diikuti Oleh Peserta Munas Terlebih khusus adalah Pemilik suara Dalam hal Pemilihan Ketua Umum DPD Partai Hanura 2019 2024 Kemudian Kemudian Musawarah Nasional DPD Partai Hanura Siklus 5 tahunan Harusnya Dilaksanakan pada Bulan Februari 2019 2020 Tapi Melalui forum Rapat Pimpinan Daerah Yang dilaksanakan Tanggal 1 Tanggal 1 hingga tanggal 12 Oktober Dilaksanakan di 34 provinsi 514 Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hanura Indonesia Salah satunya Dari berbagai aspirasi Yang disampaikan Dalam forum tersebut Meminta Pelaksanaan Munas Ditercepat Kemudian Rapimnas Tanggal 20 Hingga 22 November Di Hotel Sultan Yang diikuti oleh 34 Depan Pimpinan Daerah Partai Hanura Ditingkat Provinsi Juga Menyampaikan hal yang sama Meninat lanjutkan Aspirasi Yang disampaikan oleh Para pengurus DPC Di Rapimda Salah satunya yaitu Meminta Munas Dipercepat Atas dasar Permintaan Dari Dewan Pimpinan Cabang Se-Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Se-Indonesia Maka DPP telah mengambil Satu keputusan Dimana Musawaran Nasional Ketiga DPP Partai Hanura Dipercepat Atau diwajukan Yang akan dilaksanakan Pembukaannya Besok malam Dan akan selesai Diperkirakan tanggal 19 Desember 2019 Di Hotel Kelurutan Jakarta Demikian juga dengan Kepersertaan Yang terakhir Secara persiapan Sudah bisa dikatakan 99% Persiapan Musawaran Nasional Tiga Partai Hanura Bisa dinyatakan Pelaksanaan Munas Tiga Bisa dilaksanakan Dan insya Allah Tentu tidak akan Ada kendala Apapun Dilaksanakan Saya cuma menambahkan sedikit Adapun pembahasan Agenda dalam Munas ini Yang pertama adalah Laporan pertanggung jawaban Pengurus DPP Partai Hanura Berode Dari 2017 Sampai 2019 Kemudian Yang kedua Nanti akan ada Pandangan umum Dari DPP DPD Kemudian Ada Pemilihan Pengurus yang baru Dengan memilih Ketua umum DPP Yang berikutnya Pembahasan Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Kemudian Rekomendasi Dan program Program Umum Nah Juga Akan bahas terkait Posisioning Partai Hanura Di 2020 Sampai 2024 Itu yang akan Kita jaring Aspirasi Dari teman-teman Di DPD Maupun DPD Saya kira itu Teman-teman Saya terima kasih Karena berdekatan Antara Munas Dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Partai yang ke-13 Maka Diputuskan oleh DPP Partai Hanura Pelaksanaan Muras kali ini Bersifat internal Jadi kami Tidak mengundang Pihak-pihak luar Dan Pihak-pihak luar Termasuk Presiden Menteri Kabinet Kerja Kemudian juga Pimpinan Partai Politik Tokoh masyarakat Tokoh agama Dan pihak-pihak Di luar Kader dan Pengurus partai Akan dihadirkan Pada saat Peringatan Hari Ulang tahun Partai yang ke-13 Silahkan ada lagi Oh ya Kalau melihat Perkembangan Politik Dimana Rapimda Di 34 provinsi Tanggal 1 Hingga tanggal 12 Oktober Dimana Rapimda ini Diikuti Kepesertaannya 514 DPC Kemudian juga Rapimda Pada tanggal 20 Di Jakarta Salah satu Hasil Rapimda Dan juga Rapimda Dimana aspirasi Yang menjadi Keputusan Terkait dukungan Terhadap calon Ketua umum DPP Partai Hanura Yang muncul Baru satu nama Yaitu Bapak Doktor Usman Sastra Apakah Ternak Diri Ya Pertama Sudah dijelaskan Tadi Bahwa kami Akan mengundang Pihak Internal Nah Internal itu Di luar Tadi Pemilik Suara Pesertamunat DPD Dan DPC Yaitu Dari Jajaran DPP Ya Nah Pak Widanto kan Tidak ada Dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat Sebagaimana Ya SK DPP Partai Hanura Yang Dikeluarkan oleh Tungham Ya Yaitu Surat Ini ya Jadi Tidak ada Dewan Pembina Ini juga Penting untuk Dijelaskan Jika Pak Widanto Selalu Menyampaikan Kepublik Bahwa Ini selaku Dewan Pembina Jadi Kepengurusan DPP Partai Hanura Tertanggal 6 Desember 2019 Yang sudah Disahkan oleh Kemen Kumham Tidak ada Unsur Dewan Pembina Di struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Bahwa Di Struktur DPP Itu Berdasarkan Munasolo Itu Tidak ada Dewan Pembina Yang ada Dewan Penasehat Kemudian Dewan Pakar Dewan Penasehat Dan Dewan Pakar Jadi Tidak ada Dewan Pembina Nah Posisi Pak Liranto Dulu Kan Katanya Dewan Pembina Tapi Ternyata Berdasarkan ADRD Munasolo Tidak ada Dewan Pembina Dan posisi Pak Liranto Sebagai One team Press Saya kira Tidak Tidak mungkin Juga Beliau Tidak boleh Menjabat Sebagai Struktur Partai Ini Lebih jelas Surat dari Kemenkumham Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 25 November 2019 Nomor AHU Titik 4 Titik AH Titik 11 Titik Potong 1 Garis Datang 22 Prihal Penyampaian Surat Keputusan Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 2020 Jadi Priorisasinya Tetap Dihitung 5 tahun Priorisasinya Tapi Pak Oso Diberikan mandat Dalam Munaslu Partai Hati Nurani Di Bambu Apu Saat itu Pada tahun 2016 Ini suratnya Ditatangani Langsung Oleh Atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara Kartiko Nurintias SH SH MH Nah ini ya Di rampiran Jelas nih Rampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Sebagaimana Yang saya sebutkan tadi Tanggal 25 November 2015 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 2020 Jadi Tidak ada Dewan Pembina Jadi langsung Di situ Dewan Penasehat Partai Hanura Ketua Para Wakil Ketua Sekretaris Para Wakil Sekretaris Kemudian masuk ke Dewan Kehormatan Partai Hanura Ketua Kemudian Para Wakil Ketua Dan Anggota Sekretaris Wakil Ketua Dan Anggota Kemudian masuk ke Dewan Pimpinan Pusat Tentu Ketua Umumnya Yaitu Bapak Doktor Usman Sabta Kemudian Sekretarisnya Bapak Hari Lontong Serga Ini bisa Nanti Jika dibutuhkan Ada yang ingin Fotokopi Kita bisa bagikan Silahkan Ada yang bertanya lagi Syahtera Jika hanya ada Satu calon Sudah dipastikan Lontong Bapak 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 Bapak